Terima kasih Pemirsa Anda masih setia bersama kami. Lanjut lagi, Bapak, di masa pandemi ini semua sektor menurun, terutama sektor ekonomi ya. Nah, dikhawatirkan peningkatan kriminalitas akan meningkat akibat gesekan masyarakat. Bagaimana pihak keamanan untuk mengantisipasi ini, Pak? Ya, tentunya apabila eskalasi dari krisis kesehatan, kemudian kekrisis penuh ini tidak tertangani dengan baik, akan muncul atau meningkat kekrisis sosial. Pemerintah sejak awal, ya, Alhamdulillah, kami merasa terbantu sekali oleh kebijakan yang dituarkan oleh pemerintah dan presiden Dukuli yang sangat masif memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang berdampak COVID-19 ini. Dengan adanya bantuan sosial itu, maka kebutuhan sosial, yang mengambil desa dan kemudian mungkin pangan, itu dibantu oleh pemerintah dengan bentuk pemerintah-bantuan sosial. Sehingga masyarakat tidak lagi yang kelaparan, yang tidak diperhatikan secara lain. Dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi untuk masyarakat yang terdampak, ini maka tidak ada lagi tuh masyarakat yang ingin melakukan kejahatan karena kelaparan, karena kekurangan ekonomi. Padahal yang melakukan kejahatan, yang pada dasarnya dia adalah penjahat sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di masa pandemi COVID-19 ini, terjadi penurunan, terjadi penurunan agak kejahatan. Bahkan kalau di kami, di masa pandemi awal itu 17 persen. Kemudian pada saat PSBB itu ada 23 persen penurunan. Kemudian di saat era adaptasi kebiasaan baru ini, sekitar 13 persen terjadi penurunan. Artinya ada penurunan lah. Ada penurunan tingkat kejahatan pada masa pandemi ini. Ya tadi, pemerintah gencar sekali menunjukkan bantuan sosial. Namun, kami tidak mengandalkan bantuan sosial itu supaya keamanan terjamin, tapi kita juga melakukan upaya-upaya. Upaya-upaya menekan gangguan kantifas orang. Karena kegiatan, kegiatan pencegah penyebaran COVID-19 ini juga seiring dengan mencegah gangguan kantifas. Seperti patroli ini. Patroli orang yang tidak menggunakan masker sekalian. Patroli terhadap orang-orang yang mencerigakan, orang-orang yang bergumun, anak-anak yang naik motor, berbombol, ini kita bisa lakukan. Sekaligus mengecek minimarket. Minimarket yang sering jadi korban kelihatan, atau pegampungan yang sering jadi taluran, dan sebagainya. Baik Pak, dengan banyaknya laporan dari industri, kawasan industri khususnya ya, yang melaporkan positif COVID-19 di Kabupaten Bekasi, bagaimana pihak kepolisian mengingatkan perusahaan untuk rutin melakukan tes usap untuk para guru atau karyawannya? Ya, memang ada peraturan Bupati menyampaikan bahwa perusahaan dianjurkan melakukan swab test minima 10% dari jumlah kenara berjalan. Ini sikapnya anjuran. Karena begini, seperti kejadian-kejadian perusahaan yang kita ketahui sebelumnya, ini mereka tidak bisa mendeteksi secara langsung atau secara kasat mata, pegawai yang terkena atau terdampak COVID-19. Dengan alat apapun, yang dimiliki mau thermal scan, mau thermogan, atau melihat secara manual kasat mata, tidak bisa. Oleh karena itu, plus work test. Kemarin saya bersyukur dan berima kasih sekali dengan Satuan Bugus Tugas Perusahaan LG, Satuan Bugus Tugas Perusahaan LG, dan Suzuki, dengan cepat dia melakukan tracing terhadap karyawan yang terdampak COVID-19. Sehingga dengan tracing yang dini, mereka yang terdampak COVID-19 ini tidak sampai statusnya itu meningkat ke gejala sedang atau kemburan. Sehingga pada tahapan gejala ringan atau bahkan OTG sudah diketahui dia terdampak COVID-19. sehingga treatmentnya mudah. Pada tanggal 29 Agustus, itu puncaknya, itu ada 400 sekian orang. Kalau kita mendekat 500, itu tanggal 29 mendekat 500. saat ini hanya tinggal 130 orang. Jadi dengan waktu sekarang tanggal 13, hanya 13 hari, atau 14 hari, penurunannya itu lebih dari 70% atau 63% penurunan angka yang terpapar COVID-19. Ini karena apa? Treatmentnya mudah. Karena dia hanya sakitnya digelar ringan, diketahui sejak awal, dan mudah di treatment tingkat kesembuhan yang tinggi. Dan selain secara kualitatif, kita lihat tingkat atau gejala yang diberita oleh pasien. Juga secara kualitatif, penyebarannya langsung kita bisa sekat. Tidak ada penambahan lagi setelah tanggal 29 di beberapa perusahaan yang dikenalkan. Sehingga kita langsung kresin, kita sekat. Kemarin metodenya adalah perusahaan yang ditemukan karyang positif COVID-19, kita hentikan dulu selama 3 hari, atau sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Kita of course 3 hari itu sekaligus mendesinfeksikan atau melakukan desinfektan di perusahaan itu dengan asib, dengan baik, sekaligus mengevaluasi protokol COVID-19. Setelah selesai itu, kita sudah pisahkan. Mana yang negatif, mana yang positif. Yang positif sudah bisa bekerja kembali dengan protokol COVID-19 yang sudah dievaluasi. Tadi yang pemerintah daerah kan sudah mengeluarkan serat kutusan itu ya? Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Iya. Saya sangat setuju. Tapi tentunya kita juga harus memahami kemampuan dari perusahaan yang ada sekarang ini. Ini kan banyak yang berdampak juga. Antara produksi dengan demand yang ada dari masyarakat atau konsumen ini sangat terjadi kesediakan. Namun, kelihatan perusahaan saat ini sudah naik. Dan kemarin kami sudah mengumpulkan dua hari yang lalu, sekiranya tanggal 9, itu kita sudah kumpulkan para pengolak kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi. Mereka sebenarnya mau untuk melakukan itu. Apalagi pemerintah daerah Kabupaten Bekasi menggandeng salah satu perusahaan alat kesehatan yang memberikan test work secara murah. Secara murah. Seperempatnya bahkan bisa seperlimanya dari harga yang ada di pasaran. Nah, ini merupakan satu fasilitasi yang kami sediakan bagi perusahaan. Dan tentunya dengan adanya screening ini, kita akan lebih mengetahui area-area mana, industri industri mana, yang banyak terbapak COVID-nya sehingga kita bisa bisa. Nah, pertanyaan terakhir. Berbicara tentang skala penanganan dan peping tentang kerawanan sosial, bagaimana mendisiplinkan protokol kesehatan serta menahan maju COVID-19 agar masyarakat tetap produktif. Menurut Bapak, yang mana yang harus didahulukan? Produktivitas masyarakat atau protokol kesehatan? Ya, sebenarnya dua-duanya bisa kita dijalankan secara beriringan. Kita tidak bisa mengenaskan kesehatan, atau menahan majuaskan kesehatan. Dua-duanya bisa beriringan. Yang penting komitmen yang ada pada diri pribadi orang-orang, masyarakat ini. Kalau semua yang berkomitmen sebagai orang yang berperan, berperan untuk menangani COVID-19, maka tidak ada lagi media virus itu untuk menetang. Tidak ada lagi inang dari virus itu untuk tinggal. Sehingga kalau sudah tidak ada itu, maka ibaran COVID-19 itu akan bisa berhenti. Ekonomi itu akan berjalan dengan baik. Baik. Terima kasih, Pak. Demikian, wawancara kami dengan Bapak Kapolres Metro Bekasi, Komisaris Besar Polisi, Hendra Bin Awan. Terima kasih, Pak. Ya, mudah-mudahan dengan adanya antisipasi dan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pihak kepolisi yang dapat menunggu mengaju. Amin, di COVID-19 diutamanya di Kabupaten Bekasi. Baik, pemirsa, sekian program Kabar Kota kali ini. Dan nantikan Kabar Kota di episode-episode menarik lainnya. Terima kasih, Pak.